Intro Shalom anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang penting Tentang punya pacar pemarah Kira-kira hal-hal apa yang akan dirugikan Ketika kita punya pacar pemarah Dan kira-kira apa langkah Atau keputusan yang kita lakukan Ketika kita punya pacar yang pemarah Dan harapan saya Apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantu Serta memberkati teman-teman muda Sehingga engkau tidak terjebak Dalam satu hubungan yang salah Yang sifatnya merugikan Nah berikut ini Punya pacar pemarah Dan emosional Berikut ini ada beberapa hal Yang dipastikan Yang dipastikan Akan merugikan engkau Yang pertama Punya pacar pemarah Dipastikan Dipastikan engkau akan kehilangan Damai Sejahtera Bagaimana mungkin Engkau punya Damai Sejahtera Kalau sedikit-sedikit Pacarmu marah Untuk hal-hal sepele Untuk hal-hal yang tidak penting Dia marah Sedikit-sedikit Marah Tidak ada angin Tidak ada masalah Marah Nah bagi saya Orang yang Gampang marah Mudah marah Bagi saya Orang itu Kurang bijak Orang itu Gagal Mengelola Emosionalnya Dengan baik Bagi saya Orang itu Akan merugikan Dirinya Bahkan orang lain So Kalau punya pacar pemarah Dipastikan Engkau tidak akan Damai Sejahtera Saya tentu Pernah mengalami Hal demikian Kalau punya pacar Gampang marah Kita juga Jadi kesal Kita juga Jadi wanti-wanti Ini salah Apalagi ini Apalagi yang keliru Padahal Tidak ada apa-apa Sebenarnya So Kalau teman-teman Punya pacar pemarah Maka Resikonya adalah Engkau akan kehilangan Damai Sejahtera Dan hal yang paling mengerikan adalah Ketika engkau gak punya Damai Sejahtera Itu yang Pertama Kemudian Yang kedua Punya pacar pemarah Dan emosional Maka yang pasti Engkau dirugikan Yang kedua adalah Kamu akan kehilangan Sebuah Sukacita Atau Kebahagiaan Bagaimana mungkin Engkau akan Bersukacita Kalau sedikit-sedikit Engkau dimarahin Kalau sedikit-sedikit Engkau dibentak Untuk hal-hal Yang sepele Untuk hal-hal Yang bahkan Bukan kamu Yang Lakuin Bagi saya Punya pacar demikian Yang menghilangkan Damai Sejahtera Yang menghilangkan Sukacita Bagi saya Hubungan begitu Adalah hubungan yang Kurang sehat Kurang baik Tidak ada pertumbuhan Yang Signifikan Ketika menjalani hubungan Dengan seseorang Yang Gampang marah Saya Melihat Hubungan-hubungan Yang begini Di dalamnya Akan ada banyak Satu Tekanan Dan Kesedihan Di dalamnya Karena Kehilangan Sukacita Dan Damai Sejahtera Itu yang Kedua Kehilangan Sukacita Nah Kemudian yang ketiga Resiko Punya pacar Pemarah Dan Emosional Maka yang ketiga Adalah Kamu Akan penuh Dengan Ketakutan Saya Konseling Beberapa Anak muda Ketika Dia punya Pacar Atau Pernikahan Pernikahan muda Ketika punya Suami Yang Pemarah Atau istri Yang pemarah Saya Dapati Pasangan Pasangan Ini Adalah Pasangan Pasangan Yang penuh Dengan Ketakutan Satu Kali Saya Konseling Anak muda Yang Sedang Berpacaran Dia Takut Ketemu Dengan Pacarnya Saya Bila Kalau Kamu Aja Udah Takut Ketemu Dia Untuk Apa Hubungan Itu Dilanjutkan Tapi Kembali Lagi Ada Banyak Orang Orang Hanya Bermain Di area Perasaan Sehingga Perasaannya Mengikat Dia Sekalipun Dalam Ketakutan Bagi Saya Hal Yang Paling Kurang Bijak Yang Kita Lakukan Ketika Kita Hidup Dalam Ketakutan So Teman-teman Muda Kalau hari Ini Pacarmu Pemarah Emosional Yang Membuat Engkau Jadi Penuh Dengan Ketakutan Saya Rasa Hubungan Tersebut Udah Nggak Sehat Itu Akan Menghilangkan Semua Yang Terbaik Baik Damian Sejahtera Sukacita Bahkan Ketenangan Akan Hilang Dari Dalam Kamunya So Pikirkan Baik-baik Ketika Engkau Punya Pacar Demikian Yang Membuat Penuh Dengan Ketakutan Pikirkan Dengan Baik-baik Ya Nanti Saya Dibawa Selanjutnya Nanti Saya akan Jelaskan Kira-kira Apa Solusi Yang Bisa Kita Lakukan Ya Kemudian Yang Keempat Resiko Atau Kerugian Yang Pasti Kita Akan Alami Ketika Punya Pacar Pemarah Atau Emosional Maka Yang Keempat Kamu Akan Penuh Dengan Intimidasi Ada Hubungan-hubungan Yang Mana Pacarnya Di Intimidasi Awas Kalau Kamu Kayak Gini Awas Kalau Kamu Awas 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 Jadi Pasangannya Ini Penuh Dengan Ketakutan Penuh Dengan Kekhawatiran Khawatir Salah Melakukan Ini Khawatir Ini Sudah Benar Yang Aku Lakukan Jadi Ada Banyak Intimidasi Yang Menghantui Kehidupannya Dikarenakan Pacarnya Yang Pemarah Dan Emosional So Teman-teman Yang Mendengar Ini Saya Tahu Apakah Engkau Punya Pacar Yang Demikian Yang Membuat Engkau Kehilangan Damai Sejahtera Yang Membuat Engkau Kehilangan Sukacita Yang Membuat Engkau Ketakutan Bahkan Membuat Engkau Penuh Dengan Intimidasi Saya Tahu Kalau Engkau Punya Pacar Demikian Maka Ini Adalah Sesuatu Yang Baik Untuk Engkau Dengar Dan Saya Berdoa Ini Membantu Memberikan Jalan Keluar Dalam Hubungan Itu Yang Keempat Nah Kemudian Yang Kelima Resiko Atau Kerugian Yang Pasti Kita Akan Alami Ketika Punya Pacar Pemarah Ataupun Emosional Maka Yang Kelima Kamu Akan Penuh Dengan Tekanan Dan Resiko Daripada Banyaknya Tekanan Akan Membuat Engkau Stress Ataupun Depresi Sungguh Tidak Enak Di Bawah Satu Tekanan Sungguh Tidak Enak Tanya Siapa Saja Kalau Ditekan Apalagi Yang Bersifat Negatif Kalau Engkau Ditekan Itu Pasti Tidak Enak Tidak Menyenangkan Nah Bayangkan Berhari-hari Berbulan-bulan Bahkan Tahunan Engkau Jalin Hubungan Tapi Engkau Penuh Dengan Tekanan Bukankah Itu Hal Yang Mengerikan Bukankah Itu Hal Yang Tidak Menyenangkan Ya Itu Resikonya Nah Kemudian Yang Keenam Resiko Atau Kerugian Yang Pasti Engkau Akan Alami Ketika Punya Pacar Pemarah Ataupun Emosional Maka Yang Keenam Engkau Berpotensi Menjadi Stress Dan Ujungnya Bisa Depresi Berapa Banyak Orang Akhirnya Mengalami Hal Demikian Karena Terlalu Kuatnya Tekanan Intimidasi Yang Dia Alami Dalam Menjalani Hubungan Ada Banyak Ada Banyak Orang-orang Yang mengalami Demikian Dan Bagi Saya Menurut Saya Orang-orang Yang Sampai Ngalami Demikian Adalah Orang-orang Yang Kurang Bijak Karena Engkau Sudah Jelas Jelas Ada Di bawah Satu Intimidasi Ada Di bawah Satu Tekanan Tapi Engkau Tetap Bertahan Disitu Nah Kemudian Yang Ketujuh Resiko Atau Kerugian Pasti Yang Engkau Akan Terima Ketika Punya Pacat Pemarah Ataupun Emosional Maka Yang Ketujuh Dipastikan Hubungan Yang Sedang Engkau Jalani Sampai Kapanpun Hubungan Tersebut Hubungan Tersebut Tidak Akan Bertumbuh Justru Hubungan Mu Disebut Dengan Istilah Toxic Hubungan Yang Tidak Sehat Karena Apa Ada Tekanan Di Dalamnya Terus Ada Satu Ketakutan Di Dalamnya Yang Mana Menandakan Hubungan Tersebut Tidak Sehat So Teman-teman Yang Mendengar Ini Dari Beberapa Poin Itu Yang Mana Yang Sedang Engkau Alami Atau Engkau Sudah Mengalami Semua Hal Itu Nah Kira-kira Ketika Engkau Mengalami Hal-hal Demikian Kira-kira Solusinya Apa Nah Saya Memberikan Ada Beberapa Solusi Dan Dua Saya Solusi Ini Dapat Membantu Engkau Please Jangan Cuman Bermain Di area Perasaan Tapi Beranilah Mengambil Satu Keputusan Dan Tindakan Solusi Yang Pertama Solusi Yang Pertama Adalah Jujurlah Pada Dirimu Jujurlah Pada Dirimu Apakah Engkau Ketika Menjalani Hubungan Dengan Pacarmu Yang Pemarah Apakah Apakah Engkau Ada Damai Sejahtera Ada Sukacita Ada Kebahagiaan Kalau Ternyata Engkau Dapati Engkau Tidak Damai Sejahtera Ternyata Engkau Dapati Engkau Tidak Sukacita Tidak Bahagia Maka Saran Saya Jujurlah Pada Dirimu Bilanglah Pada Dirimu Bahwa Ternyata Aku Tidak Bahagia Sama Dia Bahwa Ternyata Aku Tidak Damai Sejahtera Sama Dia Setelah Engkau Jujur Dengan Dirimu Maka Solusi Yang Kedua Selanjutnya Adalah Mintalah Untuk Dia Pacarmu Berubah Jadi Setelah Engkau Dapati Engkau Tidak Damai Sejahtera Engkau Dapati Engkau Tidak Sukacita Maka Beranilah Untuk Meminta Pacarmu Berubah Bilang Ke Dia Jujur Saya Tidak Damai Sejahtera Dengan Sikap mu Saya Tidak Sukacita Dengan Sikap Setelah Engkau Sudah Meminta Supaya Dia Berubah Maka Ceklah Apakah Dia Berubah Atau Tidak Dalam Waktu Yang Sudah Engkau Tentukan Nah Kalau Dia Tidak Berubah Maka Bicarakanlah Sampai Isi Hatimu Sebenarnya Kerinduanku Supaya Kamu Begini 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 Supaya Hubungan Kita Begini Begini Dan Supaya Kita Tidak Menjadi Batu Sandungan Setelah Kamu Sampaikan Kemudian Kamu Telah Minta Tapi Kamu Dapati Tetap Tidak Berubah Perilakunya Masih Pemarah Dan Emosional Maka Saran Saya Saran Saya Solusi Yang Berikutnya Maka Beranilah Mengambil Sebuah Keputusan Tegaslah Ambillah Sebuah Keputusan Apakah Hubungan Tersebut Harus Diakhiri Atau Tidak Kalau Betul Betul Engkau Sudah Tidak Dami Sejahtera Engkau Sudah Tidak Suka Cita Tidak Bahagia Dan Dia Juga Tidak Berubah Dan Dia Tidak Mau Tau Maka Ambillah Sebuah Keputusan Tinggalkan Mada Dan Akhiralah Hubungan Dengan Pacarmu Karena Engkau Hanya Akan Buang Buang Waktu Dan Engkau Hanya Akan Dikecewakan Dan Dirugikan Pesan Saya Yang Terakhir Jangan Takut Dan Hiduplah Dengan Iman Saya Percaya Jodoh Yang Dari Tuhan Tuhan Sudah Persiapkan Yang Mengasihimu Yang Membuatmu Damai Sejahtera Yang Membuatmu Sukacita Yang Membuatmu Bahagia Yang Memberkati Kehidupan So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman Teman Muda Beranilah Mengambil Sebuah Keputusan Supaya Engkau Tidak Dirugikan Lebih Lama Lagi Tetaplah Sukacita Tetaplah Semangat Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan 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 Tuhan